Mengenal Masjid Bir Ali, Mikot Jamaah Haji dari Madinah Bir Ali, nama ini hampir selalu kita dengar tiap kali musim haji tiba. Masjid Bir Ali merupakan tempat mikot para Jamaah Haji Gelombang 1 yang telah tinggal beberapa hari di Madinah, kemudian bergerak ke Makkah untuk menunaikan Umroh Wajib. Mikot adalah batas atau tempat bagi Jamaah Umroh maupun Jamaah Haji untuk berikhram sekaligus memulai niat. Karena itu pula, masjid ini kadang disebut Masjid Al-Muhrim atau Masjid Al-Mikot. Di masjid inilah Rasulullah SAW dan para sahabat mengambil mikot untuk berikhram haji. Menurut sejarahnya, masjid yang berlokasi di distrik Dhul Hulaifah ini mengalami beberapa kali renovasi. Dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Madinah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 87 hingga 93 Hijriah, kemudian oleh Zaini Zainuddin Al-Istidar pada tahun 861 Hijriah. Pembangunan berlanjut pada zaman dinasti Uthmaniyah dari Turki dengan dibantu seorang Muslim dari India pada tahun 1090 Hijriah hingga terakhir oleh Raja Abdul Aziz yang memerintah kerajaan Saudi Arabia dari tahun 1981 hingga 2005 Masehi. Masjid yang semula kecil dan sederhana, kini menjelma menjadi bangunan yang sangat indah. Keseluruhan area masjid puasnya sekitar 9.000 meter persegi yang terdiri dari 26.000 meter persegi bangunan masjid dan 34.000 taman, lapangan parkir, dan pavilion. Masjid Bir Ali terletak di Lembah Akik kira-kira 10 km dari Masjid Nabawi. Terima kasih telah menonton!